Memasuki musim hujan di akhir tahun 2019 ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah melakukan pemetaan terhadap daerah yang sangat rawan bencana longsor. Hasil pendataan terdapat dua kecamatan yang rawan, yaitu kecamatan Batang Asai di kawasan Bukit Rayo dan kecamatan Limun di daerah Bukit Bulan. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, saat ini pemerintah daerah sudah menyiapkan alat berat di lokasi tersebut. Khusus di wilayah Bukit Rayo, Pemkap Sarolangun sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jambi untuk menyiagakan minimal satu unit alat berat di sekitar lokasi. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melewati lokasi rawan longsor saat hujan turun. Hal ini untuk menghindari adanya korban jiwa. Pertama untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan, karena kita tahu yang namanya sekarang mulai curah hujan, sudah mulai curahan tinggi, jadi untuk lebih berhati-hati. Kalau bisa pada saat-saat hujan, stop dulu. Surya Abadi, Jambi TV